Kondisi KPK yang semakin kuat, pemberatan korupsi yang semakin baik, ini nggak disukai. Dibuat framing bahwa orang-orang di KPK dikuasai oleh radikalisme. Ini kan logika dari mana, gitu. Tapi sudah logikanya nggak masuk akal, ada aja yang percaya, gitu. Kalau ada oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, oknum masyarakat meras, jangan kasih. Laporkan. Lawan. Tapi kalau nggak kasih, kalah, Pak. Lawannya jangan sendiri. 2020, ternyata Vili Bahuri naik helikopter mewah. Dan kemudian dibuatlah pembelaan seolah-olah, oh iya, dia salah karena bergaya hidup mewah. Bukan hanya itu saja. Siapa yang bayari? Ini seperti bongkahan es yang munculnya cuma satu. Oh, yang masih banyak, nih. Menurut Bapak? Saya yakin, saya yakin, mas gitu. Nggak mungkin seorang pimpinan KPK bisa berbuat korupsi sendirian. Nggak mungkin. Tapi ini pertama kali dalam sejarah ketua KPK-nya, Pak, yang jadi tersangka, Pak. Iya, iya, iya. Tanggapan Bapak bagaimana, Pak? Bagus. Tanya, tanya Dr. Richard. Pak Novel Baswedan, saya pengen tanya, mata sebelah kanannya bisa melihat dengan jelas? Pengelihatan saya yang kanan 80% sekarang. Yang sebelah kanan 80%? 80% itu karena minus plus atau karena kasus kecelakaan kemarin? Karena kecelakaan. Tadinya karena kecelakaan ini, pengelihatan saya yang kanan tinggal 5%. Oke. Oh, yang kanan 5%? Yang ini. Oh, oke. 5%. Terus kemudian karena ada proses pengobatan, akhirnya meningkat-meningkat. Dan terakhir saya ke operasi steam cell di India. Dari yang tadinya 20% tahun lalu ya. Terus sekarang bisa 80%. Jadi, mengenali wajahnya dan terikat kelihatan. Kelihatan ya. Ganteng, Pak. Keren. Ganteng. Tapi kalau sebelah kiri, Pak? Yang kiri sekarang nggak bisa lihat sama sekali. Tadinya, ketika kecelakaan, di serang orang ya, kecelakaan itu, dokter yang pakarnya ahli kornea, dia bilang dalam 6 bulan, dua belah mata akan buta permanen. Dua-duanya buta permanen? Iya. Oke. Dan kemudian dia harus ngambil langkah. Maka satu-satunya jalan dilakukan operasi OOKP yang kiri. Operasi itu kemudian, dengan operasi itu saya bisa baca, bisa lihat. Oke. Jadi yang kiri. Yang kanan dulu cuma dibiarin aja lah. Paling banyak hanya bisa lihat 5% aja. Oke. Yang sebelah kiri yang di operasi? Yang kiri yang di operasi. Setelah di operasi itu, berapa? Dua tahun lah kurang lebih ya. Ya. Setelah selesai tahapan operasi, karena operasinya nggak sekaligus. Tahapan operasi itu selesai, dua tahun bisa lihat, setelah itu nggak bisa lihat. Tiba-tiba? Memang ada ini ya, musuhnya OOKP kan infeksi. Ya ternyata dalam proses itu ada infeksi dan kemudian nggak bisa lihat. Kurang lebih begitu. Saya turut bersedih. Tapi hari ini kita mau ngobrolin soal bangsa kita ini, Pak. Ya, itu hal penting. Saya senang banget Pak Novel Baswedan sudah datang sini. Nomong-ngomong Pak Novel Baswedan ini ada hubungan keluarga nggak dengan Pak Anies Baswedan? Ya, yang pertama satu marga. Yang kedua, memang saya ada kerabat masih sepupu. Oh, oke. Masih masih ada hubungan keluarga lah ya. Benar ya, Pak. Pak, ini di Indonesia orang nggak percaya polisi, Pak. Bahkan katanya polisi yang bisa dipercaya ini cuma polisi tidur katanya, Pak. Mohon maaf ya, itu kata netizen, Pak. Bukan kata saya, Pak. Tapi kalau polisi tidur dipercaya, pelaki bangun kan. Polisi susah dipercaya. Penegak hukum, jaksa, hakim, bahkan terakhir MK, Pak. Dan ini terakhir KPK, ketua KPK tertangkap menjadi tersangka. Bukan tertangkap ya, menjadi tersangka, Pak. Jadi apa lagi yang kita bisa percaya sekarang, Pak? Ya, ya, ya. Begini, memang adanya di bentuknya KPK itu karena isu terkait dengan penegak hukum yang korup. Jadi salah satu subyak hukum yang dijadikan prioritas atau penanganan oleh KPK, selain penyelenggara negara, adalah penegak hukum. Jadi karena masalah itu. Dan memang penegak hukum ketika korup itu dampaknya kemana-mana. Nah, ternyata di perjalanannya KPK ini sebetulnya sudah banyak bisa bekerja dan berbuat yang luar biasa. Dan cukup berdampak. Dari mana bisa diukur? Dari indeks persepsi korupsi yang meningkat terus. Indeks persepsi korupsi yang meningkat terus. Artinya? Kan gini ya. Ada lembaga yang, lembaga di internasional ya. TI, Transparency International, yang melakukan pengukuran dari banyak negara. Dan kemudian dinilai dan direngking. Indonesia itu sempat di posisi nilai dari angka 141. 40-41. Ranking 41? Enggak, angkanya. Angkanya. Rankingnya seratusan. Rankingnya seratusan. Oke. Itu prestasinya bagus? Lumayan. Maksudnya meningkat ya. Dari yang sebelumnya jauh, 20-an gitu, atau 26 gitu, meningkat-meningkat-meningkat, sampai kemudian dianggap 40. Oke. Itu luar biasa. Satu poin saja, itu dampaknya besar sekali. Oke. Dampak dari investasi, banyak. Saya lupa hitung-hitungannya, tapi ada hitungan jelinya itu ada. Dan terkait dengan hal itu, memang dengan terbentuknya KPK, itu melakukan banyak hal perbaikan-perbaikan di bidang itu. Dan kalau dilihat dari perjalanannya, kondisi KPK yang semakin kuat, pemberantuan korupsi yang semakin baik, ini enggak disukai. Kita bisa lihat dari mana? Kita lihat dari bagaimana upaya membuat framing pertama. Dibuat framing bahwa orang-orang di KPK dikuasai oleh radikalisme. Ini kan logika dari mana gitu. Tapi sudah logikanya enggak masuk akal, ada aja yang percaya gitu. Akhirnya logika-logika ini dibangun, dibikinlah kemudian, apa namanya, dua kutub. Kamu lebih suka mana? Pemberantuan korupsi atau kedaulatan negara? Ini enggak logis gitu. Ini hal yang enggak mungkin dibikin dua kutub yang berbeda. Oke. Karena kalau orang mau berantas korupsi, itu pasti dia nasionalisme harus bagus. Bahkan bukan nasionalisme saja, harus patriotik. Bayangkan. Karena kan koruptor itu pasti orang berkuasa, orang yang punya kedudukan, orang yang punya harta, gitu kan. Jadi dia bisa melakukan banyak hal untuk melawan. Jadi resikonya cukup tinggi akhirnya. Nah di sini yang kemudian dibuat persepsi-persepsi begitu, dan waktu itu sempat membuat KPK itu kurang sekali dukungan dari masyarakat. Tahun 2016-2017. 2017, situasi kemudian terjadi perubahan lagi ketika saya diserang. 2017, 9 April. Dan kemudian masyarakat sudah mulai agak berpikir, oh iya, jangan-jangan betul. Tapi ada saja kemudian masih digoreng terus tuh. Oke. Talibanisme lah, radikalisme. Usaha-usaha untuk memperlemah KPK secara politik ya, kurang lebih ya. Secara politik, secara sosial. Secara sosial budaya, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata efektif dilakukan. Dan waktu itu banyak orang kemudian menganggap, udah deh kita kerja saja, ngapain kita mikirkan persepsi. Ternyata itu salah. Karena sedikit demi sedikit ketika kepercayaan publik itu semakin turun, dan dibuat ada kubu-kubuan gitu ya. Apalagi dengan masalah politik-politik di proses Pilpres dan Pilek kan. Akhirnya apa yang terjadi? 2019, sekitar akhir tahun, itu undang-undang KPK diubah. Dan undang-undang KPK yang diubah itu melemahkan KPK. Makin melemahkan KPK. Makin melemahkan KPK. Yang tadinya kurang dipercaya karena ada isu-isu yang disebar-sebarkan begitu. Sebetulnya isu hoax ya. Isu framing. Tapi ya tadi ketika dibuat terus-menerus, lama-lama orang berpikir jangan-jangan benar gitu. Nah terkait dengan itu tadi. Ketika kemudian undang-undang itu dirubah, ditambah lagi dengan dimasukkan pimpinan-pimpinan KPK bermasalah. Dan untuk itu, terkait dengan itu, banyak aktivis, para pegawai KPK waktu itu. Terus mahasiswa menyampaikan protes, kritik, bahkan demonstrasi besar-besaran. 2019 itu, sampai ada mahasiswa kurang lebih ada lima yang meninggal dunia. Di beberapa terah ya, bukan cuma di Jakarta. Artinya ada permasalahan yang besar. Dan apa yang disampaikan? Menolak revisi undang-undang KPK dan menolak para pimpinan KPK bermasalah yang akan dimasukkan. Oke. Tapi pada kenyataannya tetap masuk? Tetap masuk. Oke. Inilah makanya hari ini kita lihat, Dr. Richard, kita bisa tadi tanya. Efeknya baru hari ini bisa dirasakan? Efek telaknya ya? Efek telaknya. Kalau sebelumnya, udah mulai kelihatan kan, 2020 ternyata Vili Bauri naik helikopter mewah. Oke. Dan kemudian dibuatlah pembelaan seolah-olah, oh ya dia salah karena bergaya hidup mewah. Bukan hanya itu saja, siapa yang bayari? Betul ya? Siapa yang bayari? Terus, apa namanya, masa sih sewa naik helikopter dari Jakarta ke Sumsel gitu kan? Kalau dibilang harga naik helikopter cuma 10 juta kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi persepsinya dibuat seperti itu. Dan itu kemudian tidak diusir dengan tuntas. Karena ternyata indikasinya adalah yang memberikan fasilitas itu adalah pihak berperkara. Ini contoh. Artinya udah mulai kelihatan. Belum lagi perkara-perkara yang tidak diusut. Belum lagi praktek-praktek korupsi yang ada di dalam KPK. Berarti secara umum berhasil, entah siapapun di belakang ini semuanya, entah gerakan dari manapun, berhasil melemahkan KPK, berhasil menyusupi KPK, berhasil merusak KPK. Iya. Oke. Pak, kalau... Tahu nggak? Sekarang aku tambahkan sedikit. Iya. Dampak terbesar dari itu apa? Indeks persepsi korupsi pada saat Pak Jokowi sebagai presiden pertama kali menjabat 2014, itu adalah 34. Kemudian naik-naik-naik sampai sekitar 40-41, saya lupa. Hari ini turun kembali ke 34 gara-gara orang-orang bermasalah menjadi pimpinan KPK. Gara-gara keberpihakan kepada perubatan korupsi kurang. Oke. Kurang lebih sempurna. Dan efeknya pasti akan keinvestasi negara. Investasi, ekonomi, dan banyak sekali. Pernah ada yang menghitung, satu poin itu dampaknya sekian puluh atau sekian ratus triliun. Jadi kalau mau dihitung secara keekonomian, itu bisa dijelaskan apa dampak kerusakan KPK akibat dari praktek-praktek politik yang justru berpihak kepada kepentingan melawan perubatan korupsi. Artinya gini Pak ya, ini artinya menjawab pertanyaan saya juga di mana dulu KPK itu luar biasa. Ini di image, saya sebagai masyarakat Pak ya. Saya masyarakat. Saya melihat KPK pertama kali tumbuh di jaman Bapak SBI pada waktu itu. Luar biasa gagah, garang sekali kayak gitu untuk berantas korupsi hampir setiap bulan. Pasti ada yang trending, ketangkep gitu Pak. Tapi setelah akhir-akhir ini, entah mungkin nggak diumumin atau nggak ada atau saya nggak tahu Pak ya. Tapi jarang banget memang selama beberapa periode ini, 5-10 tahun terakhir gitu ya. Jarang banget terdengar lagi prestasi KPK. Seolah-olah melempem. Berarti jawabannya salah satunya adalah karena disusupin ini Pak. Ya, saya yakin begitu. Dan ditambah lagi begini. Sebelumnya dibuat wacana atau apa ya, diberi persepsi lah gitu ya. Di tengah masyarakat bahwa sebaiknya pencegahan saja. Tidak perlu penindakan. Kalau penindakan itu akan membuat citra Indonesia jelek di mata dunia. Ini pembohongan publik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari best practice seluruh dunia yang melakukan pemberantuan korupsi, indeks persepsi di atas 5, di atas 5, dia pendekatannya lebih mengedepankan pencegahan. Bukan berarti penindakannya tidak. Karena kan kalau kita lihat upaya beratas korupsi itu ada tiga. Penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ini harus bersama-sama nih. Tapi kalau di atas 5, dengan angka tertinggi 10 ya. Kalau 50, angka tertinggi 100. Apa namanya? Yang dikedepankan pencegahan. Tapi kemudian beberapa pejabat di Indonesia bilang, kita pencegahan saja. Itu lihat tuh Finlandia. Itu lihat tuh beberapa negara-negara maju. Iya, ya contoh-contoh yang disebut itu di atas 5 semua. Bahkan nilainya di atas 8. Jadi saya kira penyampaian itu nggak benar. Kalau dilihat di Indonesia, 34. Coba Dr. Richard perhatikan. Kalau ada mahasiswa, dari angkanya 100, dia dapat nilai 34, nilainya apa tuh? Jelek. E atau F ya? Bukan lagi D. Berarti banyak banget usaha untuk melemahkan itu ya, Pak. Banyak sekali. Pak, ini pertama kali dalam sejarah. Ya kalau misalnya yang ketangkep nih cuma penjabat biasa, menteri itu masih biasa lah, Pak. Ya, ya. Bahkan dari era siapapun, presidennya menteri itu pasti ada yang ketangkep. Tapi ini pertama kali dalam sejarah ketua KPK-nya, Pak, yang jadi tersangka, Pak. Ya, ya, ya. Tangkapan Bapak bagaimana, Pak? Bagus. Bagus? Kenapa? Bayangkan kalau dia berbuat korupsi, nggak ditangkep gimana? Bukankah ditangkap ini menjadi bagus. Bahkan sudah banyak orang membelikan warning. Bahkan ketika diseleksi, pimpinan KPK sebelumnya bersurat ke Komisi 3. Menyampaikan agar orang ini punya katatan masalah. Dan masalahnya serius. Sudah disampaikan? Sudah. Dan masalahnya terkait dengan dugaan tidak pencana korupsi. Masalahnya terkait dengan fraud di KPK. Karena saat itu dia debuti penindakan di KPK. Sudah diberitahu. Masyarakat dari koalisi sipil, koalisi masyarakat sipil yang anti korupsi, sudah menyampaikan. Tapi kok bisa jadi ketua? Nah itu. Saya nggak tahu. Inilah aneh-keanehan. Jangan saya pikir begini. Saya khawatir, ini desainnya. Desain untuk sengaja melemahkan KPK, atau desain untuk sengaja memasukkan orang yang bisa diatur ke dalam KPK, atau ini desain untuk agar pemberantuan korupsi tidak terlalu membahayakan, tanda kutip ya, bagi orang-orang yang mau berbuat korupsi. Ya itu yang bahaya. Oke. Tapi sebelumnya, secara personal, Bapak sudah kenal dengan Pak Fiala? Saya kenal baik. Dari AKPOL, senior saya. Dan ketika dia debuti penindakan, saya interaksi baik. Saya sering ingatkan, sudah deh, kita kerja yang benar saja, jangan begini. Sering saya beritahu. Tapi karena dia motivasinya nggak benar, saya harus bicara apa adanya. Saya harus memilih. Lebih melihat karena hubungan personal, atau karena kita berkepentingan untuk mela negara. Motivasinya tidak benar. Artinya selagi Bapak kenal dengan dia pun, Bapak punya firasat, atau apa itu namanya ya, punya feeling ya. Punya feeling bahwa ini bukan yang terbaik. Kan tadi saya bilang, ketika pertama kali kenal pun, sebetulnya banyak catatan yang bersangkutan. Dan ketika deput, sebelum jadi pimpinan, sebelumnya kan dia deputi penindakan, beliau ke rumah saya. Bercerita, saya waktu itu masih sakit yang dari Singapura ya. Saya masih beropat, saya belum masuk kantor lagi. Dia nemuin saya ke rumah. Dia bilang, tolong saya didukung. Dia bercerita bahwa sebelumnya pernah diisukan, atau diceritakan bahwa sepertinya dia punya masalah. ketika menjabat sebagai Kapolda, dia cerita begitu ke saya. Saya sampaikan, loh, kalau saya sendiri melihat orang, saya nggak terlalu tertarik untuk terlalu melihat masa lalu. Bagi saya yang saya lihat adalah hari ini dan besok, dan ke depan. Kalau hari ini ada baik, ke depan baik, ada orang baik. Saya bilang, saya bilang, abang kan senior, saya bilang, abang orang baik, kenapa harus, apa namanya, risau dengan hal begitu-begitu. Nggak ada masalah. Yang penting, ayo, hari ini kita berbuat baik, ke depan berbuat baik. Tapi ternyata, setelah berapa bulan, atau setahun, dua tahun kemudian, maaf, setahun kemudian, yang bersangkutan menjadi deputi penindakan, justru malah diperiksa oleh majelis etik KPK, terkait dengan dugaan, pembocoran, atau terkait dengan permasalahan, terkait dengan menggagalkan suatu kasus-kasus di KPK. Jadi, apa yang kita mau ukur lagi kalau situasi ini seperti itu? Tapi ini kan artinya mengerikan, Pak. Ini kan ketua KPK. Orang yang banyak sekali memutuskan, dan sangat berpengaruh di dalam organisasi itu. Betul. Ini seperti bongkahan es, yang munculnya cuma satu. Ya. Ini fenomena gunung es ya. Bawahnya masih banyak. Menurut Bapak? Saya yakin masih gitu. Nggak mungkin seorang pimpinan KPK bisa berbuat korupsi sendirian. Nggak mungkin. Sekarang begini, Dr. Richard pikirkan. Ngeri ini, Pak. Cara berbuat korupsi itu bagaimana sih? Dia pasti mengakses informasi atau data. Ketika mengakses informasi atau data, tentunya yang terkait dengan penanganan perkara, dia bisa gunakan untuk memeras orang. Eh, kamu punya kasus nih. Kalau kamu mau kasih, saya sekian, kamu saya kasusin. Bisa aja kan? Atau, dengan dibocorkan, dia dapat imbalan uang. Itu namanya suap. Bisa aja kan? Jadi itu resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dan yang bersangkutan ini diduga banyak terkait dengan kebocoran-kebocoran data-data penting di KPK. Tentunya data terkait dengan penanganan perkara. Oke. Artinya belum tentu satu ini. Ada banyak yang lain. Mungkin buktinya saja belum ada. Tapi yang kebongkar satu ini. Saya yakin kalau bukti-bukti sudah mulai dikumpulkan barangkali sama polisi. Dan bisa jadi yang terlibat tidak hanya satu orang sini aja. Dan saya yakin sepertinya ada pimpinan lain yang terlibat. Jadi saya pikir begini. Hari ini kita tidak sedang bicara waduh bagaimana, bagaimana. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana proses ini menjadi momentum. Momentum untuk membersihkan KPK dari orang-orang yang berbuat korupsi. Sekarang Dr. Richard lihat di jejak digital. 2021, saya dan kawan-kawan sebelum disingkirkan dari KPK, kami melaporkan orang penyidik namanya Robin. Robin ini penyidik KPK. Anak baru. Saya juga nggak kenal. Saya nggak pernah bicara sama dia. Ketemu, saya nggak tahu pernah ketemu apa-apa tidak. Saya pikir, Robin itu yang mana ya? Tapi ternyata dia diduga menerima suap. Dan kemudian kami laporkan untuk diproses. Dan diproses. Tapi di persidangan, yang bersangkutan cerita bahwa dia mau menjadi justice kolaborator. Artinya orang yang membuka. Orang yang mau membuka fakta-fakta yang lebih besar lagi atau fakta-fakta yang diatasnya. Dan dia katakan bahwa ada diduga pimpinan yang terlibat. Ada diduga orang-orang lain yang terlibat. Minimal begini. Seandainya ucapannya dia ini dipandang tidak bisa dipertimbangkan untuk menjadi justice kolaborator, paling tidak KPK-nya punya kepentingan. Eh, siapa tadi? Siapa tadi? Kan gitu ya? Siapa tadi? Siapa tadi orang yang terlibat? Kan gitu ya? Dengan begitu dia harus cek. Dia harus periksa. Dia tertarik sekali untuk mencari tahu dan memperkarakan orang-orang begitu. Karena organisasinya harus bersih. Iya dong. Beratasi korupsi masa nggak bersih? Gimana dong? Nah, ini yang harusnya dilihat. Tapi ternyata kan tidak. Sampai terakhir, si Robin tidak lanjutin soal hal seperti itu. Yang kedua, ini yang sudah bukti-buktinya nyata saja. Yang kedua, kasus beberapa bulannya lalu soal rutan KPK. Itu yang pertama kali mengungkapkan saya di podcast saya itu. Karena KPK-nya nggak mau cerita. Kenapa saya perlu memandang, perlu mengungkap? Karena rutan KPK itu faktor penting untuk bisa menuntaskan perkara di KPK. Baik di penyelidikan maupun penuntutan. Karena kan menahan baru mulai penyelidikan. Kalau di rutannya ada suap, ada pemerasan di situ, maka orang bisa memanfaatkan untuk mengakses informasi atau melakukan upaya-upaya yang jadul menggagalkan atau menghampat proses penyelidikan atau penuntutan. Nah, ini yang kemudian kita lihat. Dan ternyata ada pengumpulan uang yang sampai saya nggak tahu persis apakah 4 miliar atau 6 miliar. Petugas rutan. Rutan KPK. Dan itu kemudian sampai hari ini saya tahu saya itu belum diusut secara pidana orang-orangnya. Nggak sampai di situ saja. Ternyata dalam prosesnya ada petugas rutan yang melakukan asusila terhadap istrinya tahanan. Bayangkan. Gila. Parah nggak itu? Sampai sepaka itu. Parah kan? Itu kemudian dewas KPK tidak memberikan hukuman yang berat. Setelah saya menyampaikan protes keras, sempat ada pembelahan-pembelahan itu kan suka sama suka. Mana ada? Ada relasi kuasa di situ. Ini karena kerjaan KPK terlalu banyak atau karena memang tidak dipedulikan? Nggak dong. Saya melihat bukan terlalu banyak. Saya melihat karena integritas tidak dijadikan faktor penting untuk memasukkan orang di KPK. Dan saya maka tadi saya katakan ketika Dr. Richard bilang wah ini sampai begini. Saya bilang bagus. Ini momentum untuk bersihkan. Pimpinan KPK yang terlipat tindak juga. Usut juga. Firli yang belum ditahan tahan hampir nggak dia ganggu-ganggu lagi. Ini jadi tersangka. Sudah jadi tersangka ancamannya pun juga nggak main-main. Kalau saya lihat ini bisa 20 tahun bisa seumur hidup Pak. Tapi kenapa nggak ditahan Pak? Itu tadi kan saya udah bilang. Semoga dekat kita ngomong ini ditahan langsung. Karena kalau nggak ditahan bahaya. Saya yakin dia punya akses jaringan yang cukup tinggi. Dia punya komunikasi dengan banyak pihak pejabat dan lain-lain. Dan punya pengaruh. walaupun sekarang ini posisinya sudah non-aktif kan. Jadi saya pikir kalau nggak ditahan malah bahaya. Kenapa? Dan yang kedua tidak ditahan malah membuat pemborosan uang negara. Kenapa bisa begitu? Non-aktif itu masih dibayar gajinya 75%. Oh masih? Masih dibayar. Dengan non-aktif kalau kemudian non-aktifnya terlalu lama maka dia masih dibayar gaji 75%. Oke. Non-aktif itu diberhentikan sementara. Tapi kalau nanti sudah ditahan prosesnya bisa cepat dibawa ke persidangan maka menjadi terdakwa berhenti permanen dan itu kemudian nggak ada gaji lagi untuk dia. Secara hukum sebenarnya harusnya ditahan kan? Di atas 4 tahun? Di atas 5 tahun? Gini, kalau bicara harus tidak. Penahanan itu tentu dilakukan ada syarat dan ada syarat-syaratnya. Syarat itu ada dua. Syarat subyektif dan syarat yang objektif. Syarat objektif terkait dengan pasalnya dan segala macam alat bukti yang terpenuhi. Syarat subyektifnya apabila penyidik berpandangan bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, mengulangi perbuatan lagi dan banyak lagi yang lain. Tapi tentunya semua itu tentu kita bisa melihat di kasus perkara korupsi itu sangat penting dengan penahanan. Kenapa? Karena tadi dia punya pengaruh, punya relasi banyak orang, itu bisa jadi kemudian digunakan untuk mempengaruhi penanganan perkara. Apalagi kan ini salah satu orang yang kalau bisa jadi penjabat sebagai ketua kan artinya bukan orang biasa juga. Dan khawatir juga begini, ketika diduga dia sudah banyak berbuat korupsi, maka dia tentunya sudah punya jaringan yang cukup besar dan punya akses informasi yang sudah banyak atau data yang dia pegang sudah terlalu banyak. Dan itu bisa dipakai buat bergaining atau ngancam orang. Jangan ambil terjadi juga. Kan kita kan ngomongin ini akan nggak terjadi. Aku hampir nggak bisa ngomong ini. Yang takutnya itu apalagi kalau misalnya ini ya bukan satu orang tapi ada beberapa orang dan beberapa orang itu kan pasti berusaha melindungi diri kita sendiri juga Pak. Iya. Dan kita nggak tahu siapa itu. Ya memang begitu tadi. Saya khawatir ada orang yang kemudian pernah di tanda kutub ditolong. Ditolong dalam kontek ada suap-penyuap gitu kan. ada suap-penyuap dan kemudian merasa tertolong dan merasa perlu membalas budi gitu. Itu yang akan menjadi kekacauan itu. Maka penanganan perkara yang begini memang harus cepat. Tapi saya juga sadar ya penanganan perkara begini agak perlu pertimbangan. Apakah dipercepat atau penanganan perkara dituntaskan semuanya. Karena itu kan pilihan yang tentu penyidik akan menimbang itu. Bisa jadi kemudian penyidik memilih begini. Karena perkaranya banyak dicari telunya semuanya setelah itu baru dilakukan bersama-sama. Atau dengan perkara yang sudah jelas dulu diajukan baru kemudian kalau ada masyarakat yang menjadi korban atau pernah mengetahui ada kejahatan korupsi lainnya terkait dengan persangkutan dilaporkan ditambah lagi dengan tidak dugaan tidak pencucian uangnya. Karena orang berbuat korupsi kan bukan iseng. Iya kan dok? Nggak iseng tapi cari duit kan? Kalau dapet duit pasti berupaya untuk menyembunyikan menyamarkan dan itu kejahatan baru. Oke. Pak ini kan begitu Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka yang saya lihat di koran yang saya lihat di media online ya Bapak Novel Baswedan dan Bapak Abram Samad itu bersuka cita bersenang kayak gitu punya. Kenapa seperti itu Pak? Kan kalau misalnya Bapak kan adalah salah satu bagian dari KPK dulunya ya Pak ya Pak Abram Samad juga. Ya logiknya saya adalah ketika Bapak dan Bapak Abram Samad sebagai salah satu anggota dari KPK ini dulu ketika ada bagian dari anggota kita yang mengalami apalagi ini ketua nih Pak ya sebagai tersangka harusnya kan kita bersedih Pak. Gini gini ini cara pandang kita aja yang mungkin perlu disamakan ya karena kalau melihat Firly Bauri berbuat korupsi kira-kira perbuatannya itu disetujui KPK apa enggak? Tidak. Apakah perbuatannya itu akan menguntungkan KPK dalam rangka tugas? Pasti tidak. Justru yang dilakukan oleh Firly Bauri ini kalau benar ini pengkhianatan terbesar terhadap KPK. Dan yang kedua ketika dia bisa menggunakan kewenangannya untuk berlaku sewenang-wenang contohnya saya dan kawan-kawan disinggirkan orang-orang yang bekerja benar mengenai perkara-perkara besar disinggirkan semua agar perkaraannya enggak jalan. Ketika itu yang dilakukan maka KPK seperti disandra oleh yang bersangkutan. Bayangkan kalau Dr. Richard punya kapal kapal ini dibajak terus pembajaknya ketangkep kira-kira bersuka cita atau sedih? Pasti senang. Kami ketika datang ke kantor KPK itu pegawai KPK banyak yang turun menemuin kami dan bersuka cita bareng-bareng kami. Oh artinya masih banyak orang bersih juga di kantor KPK? Masih banyak. Makanya saya tidak pernah kemudian menyelah KPK-nya. Tapi yang jelah adalah orang-orang yang memanfaatkan KPK untuk kemudian mencari keuntungan pribadi atau menjadi alat politik. Menurut firasat Bapak ini kan Bapak punya firasat dengan ketua KPK yang sekarang ya Pak ya. Seberapa banyak Pak orang di KPK yang sudah tercemar? Yang ukurnya sulit ya. Karena kan jumlah orang di KPK kan sekitar 1.700 atau berapa. Jadi kalau mau diukur atau begini kita hitung secara psikologis ya. Di mana-mana kalau dengan pertimbangan psikologis itu 80% itu orang agak dalam tanda kutip pragmatis. 10% itu hitam 10% itu putih kurang lebih begitu. Atau mungkin 5 atau 10 saya lupa jadi yang yang jahat betul yang orang punya etika jahat atau mempengaruhi untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan itu gak lebih dari 10%. Yang baik betul but baik dan berani berjuang yang sering dicap radikal tadi itu itu juga paling 10%. Yang 80% itu akan ikut di mana arah yang akan dibawa. Karena banyak orang kemudian dia sebetulnya berintegritas tapi gak berani. dia berintegritas tapi untuk dirinya sendiri gak banyak bisa hati-hati juga karena ini prionasi juga. Memang ada pertimbangan itu jadi kalau saya melihat seperti itu jadi kalau ditanya tadi di KPK berapa banyak saya katakan tidak mungkin lebih dari 10%. Oke. Itu secara teori jawabannya. 80%nya ikut-ikutan yang mana ikut lebih kuat yang jujur kuat ikut yang jahat ikut-ikut ini bukan di KPK ya saya menggambarkan secara umum secara umum secara umum seperti itu tapi kemudian kalau saya melihat di KPK kurang lebih hampir-hampir sama. Pertanyaannya masih KPK bisa diselamatkan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi memang begini ya problem dari kerusakan pimpinan KPK hari ini bukan hanya mereka memperbuat penyimpangan-penyimpangan atau masalah-masalah serius seperti banyak kita lihat di berita-berita soal pelanggaran-pelanggaran etik berat Lili Pinta Uli dapat gratifikasi diduga gratifikasi untuk apa namanya nonton MotoGP dari BUMN yang sedang ditangani perkaranya di KPK dan diduga ada 12 orang 11 orang lain lagi atau 10 orang lain lagi yang terlibat belum diusut. Beberapa pimpinan KPK yang lain ada beberapa kasus kebocoran dokumen ke Kementerian SDM yang sedang ditangani perkaranya belum lagi kalau kita lihat pemasangan Baliho Firri Bahuri ini bukan sepanduk ya Baliho Baliho itu mahal dokterijat itu banyak puluhan tempat kalau satunya mungkin 500 juta atau 1 miliar kalau kali puluhan berapa tuh nilainya diduga ada pihak yang mendanai belum lagi penggunaan SMS Blast untuk seperti ya dia punya rencana politik atau apa saya nggak tahu ya tapi seperti itu yang terjadi jadi sebetulnya sudah banyak yang dilakukan penyimpangan yang kedua sistem-sistem yang dirusak dulu di KPK itu ada budaya egaliter dimana ketika berbicara soal profesionalisme soal masalah hal yang harus dibahas secara objektif itu berdebat dengan siapapun itu sepanjang berdebatannya dilakukan dengan profesional dan menggunakan intelektual yang benar oke dengan objektif dan jujur tentunya itu oke jadi tidak terus kemudian memberikan penghormatan yang berlebihan tidak jadi ini hal-hal yang sebetulnya baik tapi kemudian digeser semua nih pola-pola itu oleh pimpinan-pimpinan yang sekarang ditambah lagi begini dulu pegawai KPK kalau melakukan kegiatan keluar harus hanya dibiaya oleh KPK sekarang tidak pengundang bisa membiayai jadi kalau pengundangnya punya dana banyak buka celah buka celah jadi ruang disitu banyak lagi yang lain value-value yang baik itu banyak diubah berarti susah nih Pak jadi ketua KPK sekarang nih daripada nangkepin orang korupsi perbaikin di dalam dulu saya melihat itu dalam aja banyak korupsinya itu akan menjadi PR dan itu masalah yang serius dan tapi memang begini ya seperti apapun kita perlu KPK kenapa? karena praktek korupsi di luar begitu mengerikan dan begitu bahaya selamatkan atau bubarkan? selamatkan kalau saya memang banyak juga kawan-kawan saya di luar para aktivis yang berpandangan oh bubarkan aja lah karena apa namanya memperbaikin itu rumit sekali kalau saya tidak saya melihat KPK ini harus diselamatkan tapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh Bapak optimis masih bisa diselamatkan optimis andai kata ini Pak kan Bapak ada keinginan untuk menjadi calon ketua KPK ini Pak ini kata siapa nih? saya baca di berita Pak benar gak Pak? itu berita itu kalau dari judul beritanya gak benar karena judul beritanya dibilang saya mau menjadi pembinaan KPK menggantikan Virli itu gak benar oke yang benar? yang benar adalah ketika saya di tempatnya Deddy Korbuser ditanya Mas Deddy saya bilang seandainya suatu hari saya melihat itu penting maka saya akan mendaftar menjadi pembinaan KPK karena pembinaan KPK itu ada proses seleksi dan harus dilakukan dengan pendaftaran oke mendaftar dan kemudian untuk menjadi pembinaan KPK itu ada proses prosesnya cukup panjang oke jadi bukan bukan hanya ditunjuk atau apa bukan terus mencalonkan diri gitu enggak tapi betul-betul ada proses kita anggap ini seleksinya dari rakyat saya bertanya sebagai rakyat Pak kalau mungkin seleksinya kan melibatkan komisi dan lain sebagainya Pak tapi ini sebagai rakyat kita melihat profit entes Pak ke Bapak kalau Bapak datang ke sana Pak bagaimana apa yang Bapak bisa lakukan untuk memberantah 10% orang yang jahat tadi Pak oke begini ini kan orang yang enggak biasa juga Pak sebetulnya begini kalau dalam lingkungan audit melakukan audit itu akan dilihat pertama kali lingkungan pengendalian sama ketika kita masuk di sebuah organisasi yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menguatkan sistem pengawasan internal kalau sesama pegawai itu merasa saling saling diawasi saling mengawasi maka itu menjadi kekuatannya luar biasa dan tentunya apa namanya adanya sikap yang tegas yang jelas kalau orang berbuat salah betul-betul diberikan sanksi kalau orang yang berbuat kebaikan diberikan penghormatan atau penghargaan yang betul-betul memadai dan pola itu ketika dilakukan tentunya akan bertampak luar biasa dan yang kedua adalah sebetulnya KPK itu semangat menjadi pegawai KPK itu semangat itu berjuang bukan semangat menjadi pegawai nah ketika perspektif itu kemudian dibangkitkan kembali dilihatkan bagaimana fakta-fakta praktek korupsi yang betul-betul menyusahkan pemerintah menyusahkan negara apalagi masyarakat yang banyak terdampak maka kalau gak terus mereka mau berjuang atau bangkit bersemangat untuk memperbaiki untuk berbuat dalam meraka memberatas korupsi rasanya gak punya nasionalisme lah gitu jadi saya pikir kalau hal begitu kemudian dibangkitkan itu bisa dan yang ketiga adalah bagaimana pola memberatas korupsi dilakukan dengan betul-betul sistematis jadi begini tadi yang pertama dari sisi internal dulu tadi beberapa hal yang saya katakan dari sisi eksternalnya begini sebenarnya beratas korupsi dalam undang-undang KPK itu bukan KPK bekerja sendiri tapi yang ada adalah bagaimana KPK bisa mengkoordinir mengarahkan semua kementerian lembaga memberatas korupsi di tempatnya masing-masing KPK mengawasi jadi kalau pola begitu tentu upaya pencegahnya akan jauh lebih baik mana yang kurang jalan disupervisi mana yang kira-kira kebingungan dikoordinasikan mana yang kira-kira tetap apa namanya nekat berbuat korupsi tangkap dan tidak dengan sungguh-sungguh artinya KPK tidak kerja sendiri ya harus begitu semua orang harus punya semangat anti korupsi dan kita sebagai mentornya ini satu ditambah lagi peran serta masyarakat jadi dalam undang-undang KPK itu di apa namanya undang-undang tidak peran serta masyarakat dibuka lebar bahkan dibuat PP-nya yang mengatur dengan lebih jelas bagaimana akses informasi dan segala macam itu diberikan kepada masyarakat bahkan orang yang bisa untuk membokar praktek korupsi dia diberikan reward dalam bentuk uang sekian satu per mil kalau nggak salah saya lupa berapa nilainya dan itu suatu hal yang mestinya mendorong orang untuk betul-betul mau mengawasi jadi seperti saya katakan tadi kalau di internal lingkungan pengendalian itu dibangun kalau di eksternal di luar semua masyarakat dilibatkan untuk mengawasi oke saya jadi pengen bertanya menarik nih Pak Bapak kan dulu di dalam KPK ini salah satu pentolan yang luar biasa nih Pak ya apa sih tantangan nih Pak banyak nggak orang mau nyokok Bapak nyokok saya nggak berani bagi saya begini sumpah iya begitu dia mau nyokok saya tangkap serius iya dong jadi orang itu banyak nggak paham bahwa yang dimaksud dalam menyuap itu itu memberikan hadiah atau janji dia baru contohnya Dr. Ijat mau sesuatu Dilan Dr. Ijat nih pejabat atau gubernur lah gubernur sumsel gitu kan saya dateng ke Dr. Ijat eh dok Pak Gubernur saya mau bantu ini dong nanti saya kasih beri baru bicara begini itu perbuatan udah jelas udah bisa dipertanggung jawab pidana itu memberi janji tapi nggak ada yang berani dengan Pak Longfel dia tahu kalau saya menyampaikan seperti itu misalnya nih saya nih ya saya gubernur nih misalnya atau siapa saya pejabat tinggi ya saya bilang Pak tolonglah bantu saya ini saya punya masalah kayak gini punya ini masalahnya kecil kayak gini punya bisa Pak karena orang itu melihat kalau kita orang yang menjaga integritas mana berani orang bicara begitu sama kita berarti Pak Longfel salah satu yang paling dibenci ya ya nggak dibenci disukai sebenarnya tapi gini saya pernah saya nggak perlu sebut wali kota mana ya dia pernah sebut Pak Longfel tolong dong saya dibantu dia cerita kita kan ada kesambahan kesambahan ini ini dan seterusnya yang dia dia kan pasti akan membangun itu dulu kan untuk bicara sama kita tolong dong saya dibantu ini nggak bicara apa-apa ya bicara tolong dibantu saja saya bilang saya usah khawatir saya pasti bantu saya pasti bantu kalau Anda tidak bersalah enggak saya bilang saya bantu karena begini ya mindset orang ini sebetulnya mesti diperbaiki saya menangkap koruptor itu membantu dia saya menahan dia saya bantu kenapa bayangkan kalau dia nggak saya tangkap dia sulit berhenti berbuat korupsi dosa dosa setelah itu makanya saya tangkap biar dia nggak mengulangi kita tahan kan nggak mungkin dalam tahanan berbuat korupsi bayangkan korupsi itu penyakit loh ini kan dokter kan punya perspektif mencuri itu penyakit itu penyakit sama seorang orang apa namanya berbohong itu penyakit orang mencuri dari korupsi itu penyakit karena dia penyakit psikologisnya dia kita bantu untuk kita tangkap agar dia nggak berbuat lagi agar dia bisa memperbaiki dirinya dan kemudian kita tempat kalau ada tahan nggak ada tangkap kan saya bantu yang kedua ketika dia habis berbuat korupsi saya bantu lagi harta-harta hasil kejahatan ini saya cita itu nggak bantu saya bantu daripada nanti suatu hari harta ini kasih ke anak anak istrinya segala macam jadi penyakit buat dia tidak pernah ada dari pengalaman saya tidak pernah ada satu pun koruptor yang kemudian keluarganya bahagia nggak pernah saya lihat dan nggak pernah saya lihat kemudian anak-anaknya sukses nah ada yang ada mungkin pendidikannya tinggi tapi kemudian secara kehidupan sosialnya rusak iya terakhir yang mukulin orang sih yang mana itu jadi itu perspektif dia penggabungnya pajak pak oh iya jadi itulah yang saya gambarkan jadi sebetulnya kalau kemudian kita cita hartanya semua koruptor kita bantu dia di dunia dia tidak menggunakan harta itu menjadi penyakit buat anak istrinya di akhirat tidak-tidaknya nggak jadi pertanggung jawaban dosa atau beban pertanggung jawaban yang berat buat dia tapi bapak nggak ada tergiur gitu pak ada yang ngomong kayak gitu misalnya ya saya nggak tau kan tergiurnya bapak bro ya dekatlah kita bapak ya sohib pak saya sudah siapin nih 500 M iya 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 dia ngomong begitu saya tanggap langsung bapak nggak tergiur gitu pak sekarang gini ya dokter Richard sekarang gini apakah kita lupa bahwa kita punya Tuhan bahwa kita tahu bahwa Tuhan kita ini maha kuasa dan semuanya melihat dalam keyakinan saya rejeki itu sudah ditentukan terus kenapa saya harus memikirkan sesuatu sudah ditentukan repot kan ngapain kita terus tergiur nggak akan sampai ke saya kalau itu bukan hak saya dan nggak mungkin ada yang bisa ngalangi kalau itu hak saya selesai pak saya pengen tanya pak bapak jawab dalam hati aja tapi saya butuh jari bapak oh gitu orang yang seperti bapak pemikirannya bapak hitung di jari bapak ada berapa pak yang bapak kenal aja pak banyak sekali saya nggak bisa lebih dari 10 gitu kan lebih lebih saya yakin lebih banyak orang yang kemudian punya keyakinan begitu tapi masalahnya memang orang-orang yang punya keyakinan begitu jarang sekali yang ditempatkan untuk menduduki posisi-posisi japan yang penting justru malah pengen disinggirkan karena dianggap menakutkan gitu ya tapi bapak pak novel kan pasti semua manusia pasti punya kelemahan saya tawarkan cewek pak wuh cakep di depan nih pak iya terus masalahnya gimana mau nggak bapak bantu saya pasti nggak mau dong bantu lah pak ah bapak ini nggak bisa bantu pak jauh terikat memang jago menggoda tapi nggak lah saya pikir saya pikir begini orang ketika gerboge gue pernah nggak pak dikait gituin nggak pernah nggak pernah ya karena tadi kalau kita ini sudah menunjukkan sikap bisa digoda atau bisa dipengaruhi dia akan lakukan tapi kalau kita nggak menunjukkan situ nggak mungkin ada yang berani mengganggu kita terus yang kedua begini ketika kita berbuat sesuatu dalam konteks beratasi korupsi tentunya beratasi korupsi ya terus kita konsisten orang juga mikir sama kita kecuali kalau kita sesekali kita justru berbuat korupsi sesekali beratasi korupsi orang akan cari masalah kita gitu lah tapi kalau orang bener cari bapak sometimes kan ada orang juga yang bener pak tapi dizolimin minta bantuin orang kayak gitu pak kalau saya kan tidak boleh membantu dalam kegiatan praktek apa namanya kegiatan apa namanya itu peradilan untuk membela orang berbuat korupsi kan memang saya nggak bisa karena memang dilarang kalau di KPK kalau nanti saya advokat saya kan mungkin aja suatu hari saya jadi advokat kan walaupun sekarang belum kan karena saya sudah punya lesson-nya untuk jadi advokat tapi saya tentunya tidak akan membela orang yang berbuat korupsi dari dulu saya itu bertanya-tanya pak kenapa seorang novel Baswedan itu mau disiram air keras kenapa mau dibunuh sekarang setelah duduk disini saya tahu pak tapi satu hal yang saya ingin sampaikan juga bahwa saya tidak percaya ketika orang mau mencelakai saya dia bisa lakukan dan saya hanya percaya apa yang terjadi itu adalah yang sudah Allah takdirkan dan itu pasti yang paling baik buat saya jadi bagi saya kalau dia merasa menang saya juga merasa menang kenapa ketika saya sekarang ini cedera atau sakit itu adalah takdir Allah yang terbaik untuk saya jadi kerugian saya apa tidak ada ya ketika orang itu berbuat ingin membunuh saya buktinya berkali-kali gagal kan ingin berbuat begini buktinya tidak bisa kan oke ini adalah jalan dari Tuhan dari situ yang saya pahami bahwa kita mau berbuat kebaikan tidak usah mikir-mikir yang lain eh berbuat saja gitu oke kita mau nolong orang bisa menolong orang kita tolong orang oke jadi gak usah khawatir nanti kalau nolong orang apa kata ini apa kata itu capek kita karena kalau kita motivasinya berbuat sesuatu ingin dipuji suatu hari kita akan marah ketika dicelah tapi ketika kita berbuat sesuatu karena berharap agar itu jadi kebaikan untuk kita kita gak peduli mau dipuji mau dicelah gak penting oke luar biasa sekali Pak ini polisi dan KPK ini kan kalau saya KPK ini bagus Pak saya ngikutin sekali lagi saya bilang saya ngikutin dari zaman Pak SBI pertama kali KPK itu dibentuk Pak ini luar biasa bagus padahal sebenarnya tugas KPK ini adalah tugas polisi betul jaksa juga kan iya kan diambil alih spesifik kayak gitu kita bicara seperti itu kenapa ini terjadi karena masyarakat turun kepercayaan dengan polisi tapi sekarang masyarakat juga gak percaya dengan KPK gini gini kalau diambil alih mestinya enggak sebetulnya yang berwenang menangani perkara korupsi itu bukan jaman polisi jaksa juga kenapa kemudian KPK diberikan kewenangan KPK itu diberikan kewenangan hanya untuk penyelenggara negara saja dan penegak hukum atau pihak yang terkait pejabat-pejabat iya harus penyelenggara negara kalau pejabatnya level kepala dinas gak bisa KPK oh gak bisa polisi itu ya berarti ya kalau penegak hukum bisa polisi kan ada juga yang berkain keuangan iya ya maksudnya polisi beriksa dinas kesehatan bisa dinas ini bisa polisi jaksa bisa semuanya berarti KPK level level pendapat tinggi dan penegak hukum dan penegak hukum polisinya sendiri polisi bisa jaksa bisa hakim bisa jadi KPK menangani itu disitu sebetulnya diberikan ruang bahwa KPK itu di porsi yang tertentu sisanya adalah polisi dan jaksa karena KPK hanya ada di Jakarta orangnya pun sedikit ada di situ dan kemudian kalau kita lihat bahwa bagaimana ke depan kalau menurut saya ke depan ya sudah dikuatkan satu lembaga saja agar bisa bekerja dengan bagus dan kemudian political will penting bagaimana dukungan dari eksekutif dan legislatif untuk mendorong agar lembaga yang ditunjuk untuk beratasi korupsi bekerja dengan sungguh-sungguh dan kemudian dicek agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan efektif menurut Bapak dukungan dari pemerintah terutama Bapak Presiden untuk KPK ini bagaimana Pak? ya memang kalau kita lihat awal beliau maju sebagai capres beliau berjanji untuk memberikan seribu penyidik tapi hari ini kan tidak terjadi dia akan memberikan dukungan terhadap KPK tapi justru yang terjadi 2019 undang-undang KPK diubah dan melemahkan jadi saya melihat pemerintah justru melemahkan KPK nah ini ini yang menjadi apa namanya kerisauan kita bahkan kalau kita lihat dalam konvensi UNCIC dan ada beberapa konvensi lain termasuk dalam apa namanya konvensi yang terakhir di Abu Dhabi UNODC disitu dimandatkan bahwa Indonesia harus membentuk lembaga anti korupsi yang independen dan juga memberikan perlindungan kepada petugas atau pegawai yang bertugas beratasi korupsi tapi justru yang terjadi dalam undang-perubahan undang-undangnya lembaganya dibikin tidak independen di rumpun eksekutif pegawainya dibikin tidak independen dan perlindungannya menjadi problem jadi saya pikir banyak hal yang harusnya dilakukan dan komitmen negara komitmen pemerintah itu menjadi penting untuk bisa beratasi korupsi yang sungguh-sungguh bukan kemudian justru malah dibangun persepsi seolah-olah sudah ada pencegahan saja ini kan kebohongan publik ya karena seharusnya yang terjadi penindakan dan pencegahan berjalan bersama-sama ketika ide persepsi korupsi di bawah 5 penindakan yang dikedepankan pencegahan dan pendidikan berjalan jadi itu harus dilakukan dan kalau begitu dilakukan saya yakin kok beratasi korupsi itu bisa cepat sepanjang komitmennya ada Pak ini kata masyarakat bukan kata saya Pak cari aman katanya hukum itu sama dengan uang lapor ke kantor polisi itu gak ada guna ini kata masyarakat Pak sampai ada tagarnya nih Pak percuma lapor polisi kehilangan motor lapor polisi gak pakai duit gak dicari punya kasus apa lapor polisi katanya nih Pak katanya kata orang kata netizen Pak kalau gak pakai duit katanya gak bisa artinya ini kan sudah menjadi umum Pak kalau ini kita bicara oknum kok banyak oknum ya Pak Bapak sendiri kan juga salah satunya polisi Pak ya saya udah pensiun kan ya berarti kan Bapak kan ya kurang lebih tahu lah Pak apa yang terjadi saya tahu sekali jadi begini bahkan kalau kita lihat yang terjadi di tengah masyarakat itu mereka kemudian banyak yang diperas bukan cuma polisi kejaksaan juga hakim juga jadi kalau kita melihat problem penegak ugem kita ini sudah luas bahkan di lembaga pembahasarakatan juga karena penegak hukum juga mereka jadi kalau kita lihat memang masalah ini serius jadi berkali-kali saya selalu mengatakan bahwa di banyak forum ya kalau negara ini mau benar ayo beratas korupsi yang sungguh-sungguh dimulai dari mana penegak hukumnya dulu diberatas korupsi itu harus dilakukan jadi kalau bicara terkait dengan tadi yang Dr. Richard bilang memang benar itu faktanya tapi kan kita gak boleh terus kemudian percuma lapor polisi kenapa karena kita berharap apa namanya hukum itu betul-betul ditegakkan kalau tidak nanti terjadi masalah sosial siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan polisi oleh karena itu kita mengajak semua orang kalau ada polisi jaksa jaksa atau oknum polisi oknum jaksa oknum hakim oknum kemasyarakatan meras jangan kasih laporkan lawan tapi kalau gak kasih kalah pak lawannya jangan sendiri ngajak komunitas-komunitas yang bisa melibatkan itu dan kalau itu dilakukan secara masif itu akan berdampak kita hanya bisa begitu kecuali kalau betul-betul nanti pemimpin politik negeri ini betul-betul orang-orang yang punya komitmen tapi memang harus dipaksa mumpung sekarang ini masa kampanye-kampanye pres, pilek ya kita tagih ke mereka untuk mereka harus lihat problematika ini gak boleh diam saja atau pura-pura gak tahu bagaimana sikap yang perbaiki mana yang mau dilakukan nah ini harus dilakukan oleh kita jadi kita sebagai orang yang punya kekuasaan rakyat kan memegang kuasa sebenarnya dan kemudian kuasa itu dipilihkan dalam pemilu maka kita harus berani menyampaikan dengan lukas bahwa ini problematika dan harus perbaiki apa janjinya kalau perlu mereka para pemimpin calon-calon pemimpin ini terus menandatangani janji yang ditulis dengan jelas gitu-gitu kan harus dilakukan menurut saya menurut Bapak penanganan hukum secara global nih Pak ya bukan hanya KPK ya secara global yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan atau kenaikan Pak gini prestasi nih Pak kalau ditanya menurut saya itu kan bisa jadi saya subjektif kita lihat dari ukuran yang sudah ada bagaimana survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional semuanya mengatakan turun dan turunnya drastis turunnya banyak dan itu ada ukurannya itu bisa dicek salah satunya indek persepsi korupsi karena indek persepsi korupsi yang diukur itu bukan hanya praktek korupsi saja tapi apa namanya kepercayaan publik terhadap penegah hukum terus masalah survei politik dan banyak lagi korupsi di bidang politik kemudian berinvestasi dan banyak hal lain lagi karena investasi kan juga banyak perizinan-perizinan yang kemudian mereka harus nyuap ini semua yang harus dilihat ketika dilihat tadi surveinya ternyata nilai kita rendah disitu menggambarkan tadi menjawab dari pertanyaan Dr. Richard oke bisa jadi semuanya ini berawal dari KPK yang dilemahkan iya paling tidak itu kontribusi besar kalau bukan satu-satunya sehingga jadi lebih berani ya saya yakin begitu Pak Novel enggak ada takutnya ini ya ada istri atau siapa keluarga ini ngomong udah lama sudah lama sudah ada udah lu sudah disiram kayak gini punya kayak gak kapok kan tadi saya bilang kita mesti yakin bahwa Tuhan kita tuh maha kuasa gak mungkin siapapun bisa berbuat kecuali memang sudah ada takdirnya begitu dengan begitu kenapa harus takut kita kan orang berakal jadi tidak terus maunya orang kalau maunya orang jahat bisa begitu bisa melukai bisa menyerang bisa ngapain seperti maunya dia semua hancur kita orang baik habis tapi kan Tuhan kuasa Tuhan maha adil gak akan diberikan sesuatu hal yang dia mau kecuali memang ada hal-hal tentunya yang kuasa Tuhan yang bisa yang Tuhan ketahui tentunya tapi yang dilawan ini kan juga bukan orang biasa Pak gak ada lawan Pak Novel Baswedan ini orang biasa kalau saya berperkara hukum mungkin lawan saya bisa jadi orang biasa bisa jadi saya bawa mobil nyerempet kan eh ini orang biasa nih punya-punya toko ini nih kan cuma orang biasa tapi lawannya Anda ini bukan levelan saya pun enggak enggak gini saya tuh gak pernah ngelawan siapa-siapa saya nolong dia saya nolong dia kenapa saya harus takut saya harus bukan saya nolong dia nyawanya sembilan sekarang dokter dokter ketika seumama nih seumama saya kasih analogi yang paling masuk akal ada orang gangguan jiwa dokter sebagai dokter pesiater dipanggil gak mau kita dipaksa gak tarik duduk kita tolong dia nanti dibilang eh kamu ngelawan dia oh enggak kita nolong dia gitu loh kurang lebih iya tapi kalau dia cakar saya atau dia bunuh saya hampir mati saya kapok juga Pak enggak lah kita tahu caranya bagaimana cara untuk berbuat sesuatu dan tentunya dilakukan dengan cara-cara yang dengan mitikasi resiko oke Pak ini Bapak kemarin disiram juga para Bapak sudah puas dengan penanganan perkara Bapak enggak penanganan perkara nya saya lihat memang diskenariokan bahkan saya di peradilan saya ngomong begitu oleh saya enggak tahu oleh siapa nanti lama-lama akan terungkap serius nih harus dong enggak boleh ini bukan masalah dendam tapi ketidakadilan itu harus dipereskan dan kita tidak boleh kemudian kompromi dengan orang yang membuat orang itu kemudian bisa berbuat kepada orang lain lagi tapi Bapak tahu atau Bapak tidak tahu saya tahu dong saya kan penyidik saya tahu dong di belakang semua ini Bapak tahu ya tahu lah tapi Bapak ada masanya ada masanya kita kadang tidak mungkin memaksakan sesuatu ya tapi ketika kita lihat sesuatu itu apa namanya masalah saya yakin ada masanya dimana sesuatu itu akan dipereskan dan harus ditegakkan hukum yang benar oke tanpa menyebut nama Pak apakah orang ini orang besar orang besar itu maksudnya gemuk gitu enggak lah saya kan enggak pernah ikut orang besar berkuasa oh berkuasa orang berkuasa juga ada masanya habis kaya kaya juga kadang-kadang bisa jatuh miskin jadi enggak ada yang harus kita mikir repot-repot orang menjabat enggak pernah selamanya kan begitu Bapak dendam? enggak enggak secara pribadi enggak dendam tapi penegakan hukum penegakan keadilan itu itu menjadi kewajiban tapi dendam enggak saya enggak pernah merasa hal itu pentingnya Pak, ada dugaan bahwa semua pejabat di Indonesia itu katanya kalau enggak mungkin enggak korupsi Pak dari yang level paling kecil mohon maaf ya ini oknum saya sebutnya tapi oknum ini kadang-kadang terlalu banyak sampai sembilan puluhan persen Pak dari RT, RW mau buat KTP aja kayak gitu punya sampai ke semua pejabat itu pasti melakukan korupsi jadi yang ketangkap ini Pak cuma yang lagi sial kena musibah ceroboh enggak saya enggak percaya kalau semua pejabat korupsi saya kenal dengan beberapa pejabat yang enggak korupsi tentunya saya enggak bisa sebut nama kan ya nanti kalau saya sebut nama-nama berarti di luar itu korupsi enggak gitu tapi ginilah banyak pejabat yang masih menjaga integritas kenapa? sebetulnya integritas itu adalah kehormatannya dia kemuliaannya dia kalau orang betul-betul merasa bahwa kehormatan dan kemuliaannya itu penting dia tetap menjaga integritas kenapa berbuat korupsi kan saya katakan tadi kalau dalam keyakinan saya rejeki itu sudah diatur sudah ditentukan jadi kalau kemudian berbuat korupsi sebetulnya lagi ngambil apa gitu itu kan sebetulnya akalnya aja yang kurang kalau akalnya benar orang berbuat korupsi berlaku berlaku dungu coba pikir dengan dia berbuat korupsi dia punya uang banyak dan enggak normal pasti dia foya-foya dia kemudian justru malah maksiat kehidupan sosialnya rusak dia kemudian memberikan pendidikan atau keteladanan kepada anak-anaknya saudara-saudaranya yang itu justru malah merusak mereka semua coba bayangkan saya sering ketemu dengan orang yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasarakatan dalam kasus korupsi dan kemudian dia berkata tahu begini dulu saya enggak mau buat korupsi nah itu akalnya udah benar dulu kemudian dia ngomong begitu tapi kalau kemudian orang yang akalnya enggak benar terus ya dia berbuat brengsek terus kan sebetulnya itu saja sebetulnya kalau kita melihat orang yang berbuat apa namanya korupsi itu dalam keadaan tertentu sebetulnya orang sakit dan harus kita selamatkan iya dengan cara dilaporkan ditangkap diusut diambil hartanya karena bukan hanya dia cara pemikirannya bagus ya Pak Ustadz ini agak beda ya cara pemikirannya Pak pertanyaan terakhir nih Pak katanya katanya lebih enak korupsi Pak soalnya kalau misalnya kita korupsi di penjara pun keluar dari sana baru kita nikmatin Pak karena enggak sebanding katanya korupsinya misalnya ratusan miliar nih triliunan di penjaranya 4 tahun 5 tahun atau 10 tahun deh belum remisinya potong sana potong sini nyogok sana nyogok sini keluar 3-4 tahun keluar kaya deh dokter bisa bedakan enggak antara orang bahagia dan orang senang orang bahagia itu enggak harus kaya enggak harus kaya orang senang itu barangkali perlu effort perlu materi perlu suatu keadaan tertentu untuk senang tapi senang itu ada eksesnya bisa capek bisa apa itu senang tapi kalau bahagia tidak berapa banyak kita diberikan keteladanan bahwa para pendiri negeri ini adalah orang-orang yang hidup bersahaja kita lihat Haji Yaku Salim apa namanya Bung Hatta apakah mereka hidupnya susah? enggak kita lihat bagaimana mereka walaupun mereka pengen beli sepatu yang merek tertentu ini wakil presiden loh ini ini ada yang pernah ada menteri keuangan waktu itu yang tinggalnya di lorong kecil ternyata rumahnya juga untuk makan kebutuhan rumahnya juga kurang bayangkan menteri keuangan ternyata dengan begitu kita lihat hari ini anak-anaknya mereka hebat-hebat semua dia letakkan kehormatan kemuliaan kepada dirinya dan keluarganya kita lihat sebaliknya orang yang berbuat-berbuat korupsi yang tadi mengambil kesenangannya sendiri dengan serakah itu dia egois dia pikirkan diri sendiri senang-senang eksesnya berat keluarganya rusak enggak dihormatin orang enggak ada kemuliaan enggak ada itu pilih yang mana dengan begitu masih dibilang tahu gitu aku buat korupsi aja itu kan enggak masalah akal yang masalahnya banyak orang yang tidak paham itu ketika paham itu dia akan memilih contoh nih dok saya berikan ilustrasi begini dokter lihat Cristiano Ronaldo hari ini dia hebat gitu kan coba lihat atau pelajari bagaimana proses dia menjadi seperti itu dia pasti bekerja keras latihan keras segala macam anak-anak bisa aja bilang atau anak-anak muda saya pengen jadi Cristiano Ronaldo tapi begitu dilihatkan cerita bagaimana proses latihannya enggak jadi deh enggak usah mungkin akan begitu kenapa susah sekali jadi ketika memahami bahwa semua itu perlu proses berbuat baik itu mendidik karakter dan itu menjadi modal untuk susah seperti apa di waktu hari itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa saya yakin dokter Richard seperti sekarang pasti banyak proses mendidik karakter dokter sehingga seperti sekarang enggak mungkin tiba-tiba dokter ke toko beli jadi dokter Richard sekarang enggak mungkin enggak ada yang jual itu nah disinilah yang perlu kita pahamkan enggak seperti yang di sinetron wah hidup ini kalau masih penjara masih-masih kaya enggak ada cerita saya tahu semua kok cerita-cerita sosial dibalik itu berapa banyak mereka yang kemudian sebetulnya merasa tekanan batin yang begitu berat menjadi stress berat kenapa? tapi di depan publik seolah-olah baik padahal enggak saya tahu persis atau bisa jadi karena sistemnya juga Pak Bapak kan ada di kepolisian salah satunya Pak dulu kan Bapak pernah di kepolisian sekarang saya masih menjadi ISN di polisian bayangkan kadang-kadang sistem Pak harus setoran ke atasan itu memang ada Pak sebetulnya begini ketika sementara dokter Richard nih pegang jabatan tertentu di kepolisian atau dimanapun dibilang harus setoran ketika enggak setoran enggak apa-apa kan cuma masalahnya kalau nanti enggak setoran jangan-jangan aku dipindah Bapak naik jabatan enggak? saya saya sekarang ini wakil kepala Satgas Khusus Pencegahan langsung dibawa Kapuri berarti bisa ya Pak ya? bisa tanpa setoran tanpa apa-apa dan saya hubungannya dengan Pak Kapuri langsung dalam konteks kegiatan saya upaya mencegah korupsi berapa banyak polisi seperti Bapak? banyak serius? banyak makanya gini saya memandang begini kita jangan kemudian ngambil jalan mudah contohnya kalau ada polisi yang mau meras atau mau memaksa untuk harus ada suap jangan dikasih kalau banyak orang yang berbuat begitu semakin sulit orang itu berbuat bukan cuma polisi nih penegak hukum lain kan juga kita lihat sebagai kondisi yang sama begitu juga dengan aparat-aparat yang lain ketika sikap kita begitu kita sedang menyumbang kontribusi agar negeri ini ke depan menjadi lebih baik tapi kalau kita permisif atau kita lebih mudahnya bagaimana? contohnya nih Dr. Ijat jalan ditilang kemudian nyuap ya itu akan mengkontribusi praktek korupsi jadi ada tapi kalau Dr. Ijat bilang udah kalau ditilang tilang aja kalau mau itu silahkan saya salah yaudah bagaimana lagi sedikit sulit itu kesulitan yang kita hadapi sedikit itu justru menjadi apa namanya kontribusi kita untuk negara oke kita jangan biarkan siapapun aparatur kemudian berlaku jahat mengkhianatin amanah yang negara beri dan kemudian mau berbuat semuanya sendiri dan kita berkontribusi untuk berbuat lagi jangan sampai terjadi oke terima kasih Pak novel sudah datang ke sini mudah-mudahan orang seperti Bapak banyak di Indonesia sama Dr. Ijat juga dan mudah-mudahan orang seperti Bapak bisa jadi pemimpin dan bisa jadi contoh untuk anak-anak bangsa yang lain ya amin jangan tanya tanya Dr. Ijat terima kasih terima kasih selamat menikmati